Penyebaran virus corona di Amerika Serikat sudah semakin meluas. Pemerintah sejumlah negara bagian sudah meminta agar masyarakat tidak keluar rumah atau melakukan self-isolation. Nah, salah satunya juga di Washington DC, Amerika Serikat, tempat kantor Voice of America atau VOA Indonesia berada. Meski begitu, kami tetap selalu berusaha untuk menyiarkan beragam informasi dan perkembangan terkini di Amerika Serikat melalui siaran radio, televisi, ataupun juga melalui online. Dan ini semua kami lakukan dari rumah kami masing-masing untuk memasukkan visi sebelum ada yang diperkubungkan. Halo, nama saya Valdia Baraputri. Saya reporter dari Voice of America Indonesian Service dalam situasi normal. Saya bekerja di kantor. Saya juga meliput berita-berita dan memberikan siaran langsung dari luar kota Washington DC. Namun dengan situasi seperti sekarang ini tentunya bepergian seperti itu tidak memungkinkan. Jadi, saya bekerja dari rumah. Saya fokus produksi berita-berita yang bisa saya produksi dari rumah. Kemudian, saya juga memberikan siaran-siaran langsung untuk affiliate. Kemudian, saya juga membawakan acara mingguan dunia kita. Di saat bekerja dari rumah seperti ini, saya jadi lebih dekat dengan teman-teman serumah saya. Bond atau hubungan yang terbentuk saat krisis seperti ini terasa spesial. Halo, saya Rafki. Saya wartawan digital VOA Indonesia. Jadi, saya itu memproduksi video, infografi, serta artikel untuk akun sosial media kami. Mulai dari Instagram, Facebook, Youtube, sampai Twitter juga. Orang kan selalu punya anggapan VOA di Amerika. Kelihatan jelas itu di luar negeri, jadi menarik untuk dilihat. Sementara sekarang, saya hanya bisa menggunakan surut-surut apartemen ini sebagai lokasi syuting. Jadi, yang bisa dilakukan adalah membuat surut-surut itu jadi lebih menarik. Misalnya, saya pernah bikin soal virus corona di Amerika penyebarannya. Waktu ada kebijakan kerja di rumah ini, saya waktu itu lagi tidak ada di Washington, D.C. Alat-alat yang saya punya itu adalah alat memang saya punya aja. Untuk syuting, biasanya kan kita butuh tripod. Saya harus mengakali tripod itu, karena syuting juga cuma pakai handphone. Sekarang, saya coba tentel handphone itu, misalnya di dinding seperti ini. Biar dia nggak gerak-gerak, habis itu udah ngobrol di depan handphone. Sebelum adanya pandemi virus corona, saya bekerja dari rumah satu hari dalam seminggu. Tapi, sejak 15 Maret 2020, saya bekerja 100% dari rumah. Nah, sebagai seorang broadcaster, salah satu tugas utama saya adalah membawakan headline news. Biasanya dibawakan dari studio, di kantor, disiarkan langsung lewat satelit. Namun, sekarang delivery-nya berbeda. Sebagai seorang working mom, tantangan bekerja dari rumah adalah saya tetap harus bisa bekerja, deliver assignment on time, tapi juga harus tetap memperhatikan kebutuhan anak-anak. Jadi, saya biasanya sama suami yang juga bekerja dari rumah, kita berbagi strategi dan berbagi tugas nih. Nah, saya tinggal di Maryland, disini ada stay at home order. Jadi, ya kami lebih banyak menghabiskan waktu di rumah aja. Kalau di waktu luang, kita suka nonton film, kita suka main musik. Well, we just spend time more as family. Meski sudah ada perintah untuk tinggal di rumah, itulah cara yang kami lakukan untuk tetap bisa menyiarkan informasi kepada Anda. Jangan lupa untuk selalu menjaga budaya hidup bersih, tetap tinggal di rumah, stay safe, dan saling jaga diri. Dari Washington DC, Tarsir Ziman, dan tim VOE.